Pendekar Muka Buruk Jilid 4. Haruslah diketahui, Kitab Pusaka Cingkaha Uhunpik merupakan benda mestika yang menjadi incaran dan diidam-idamkan oleh setiap jago persilatan di dunia ini, sesungguhnya apa yang dikatakan Giam Minkot benar, Kitab Pusaka tersebut betul-betul tersimpan di daerah penting milik kantor cabang Kepang untuk kota Kim Leng, sudah dapat dipastikan kawanan jago lihai dari berbagai aliran dan golongan tentu akan berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Padahal kekuatan yang dimiliki pihak Kepang di kantor cabang kota Kim Leng ini terbatas sekali, tak disangka lagi, peristiwa ini sudah pasti akan mendatangkan banyak kerepotan dan kesulitan bagi kaum pengemis tersebut. Tan Kim sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi merupakan suatu peristiwa besar yang gawat dan berakibat besar bagi perkumpulannya, cepat-cepat dia bertanya lagi. Engkoh cilik, dari mana kau bisa tahu kalau Kitab Pusaka Cingkaha Uhunpik tersebut berada di tempat kami? Sebelum ku jawab pertanyaanmu itu, pertama-tama aku ingin bertanya lebih dulu, berapa banyakkah tugu peringatan yang berada? Di kolong langit dewasa ini yang berbentuk sebesar batu peringatan di sini? Hanya ada satu. Nah, itulah dia. Aku rasa kalian pasti sudah mendengar bukan bahwa dalam setahun belakangan ini seringkali ditemukan ada orang sedang membongkar tugu peringatan kuno yang tinggi besar terutama di wilayah utara maupun selatan sungai Tianghang serta di kedua belah sisi sungai Wong Ha'o'o. Nah, sesungguhnya mereka semua sedang mencari jejak Kitab Pusaka yang tak ternilai harganya itu. Jadi kau yang telah melakukan semua perbuatan aneh itu? Serutan Kim Keheranan. Tepat sekali. Dari sini, tentunya kau dapat membuktikan bukan bahwa apa yang telah kukatakan barusan sama sekali bukan bermaksud untuk kalian semua, lebih baik lagi sebelum mati, kalian tidur dulu di dalam peti mati itu, jadi kalau sudah mampus nanti tak perlu menyusahkan orang lain untuk menggotongkan tubuh kalian masuk peti. Tan Kim tidak meladeni ejekan bocah tersebut, setelah menghela nafas panjang katanya. A-a-a-a-ai, siapa yang menyimpan barang mestika, dia akan mendatangkan bencana bagi dirinya, apa yang mestiku lakukan sekarang? Dengan wajah penuh amarah si pengemis kadasan maju ke muka, lalu sembari mengayunkan tongkat mengebuk anjingnya dia berteriak keras. H-m-m-m, nampaknya kasih bajangan cilik sengaja hendak mendatangkan bencana buat kami, sudah puluhan tahun lamanya kami berdiam di lembah tugu peringatan ini, tapi belum pernah kujumpai kitap pusaka macam itu pun muncul di tempat ini. Nah, kalau begitu, bisa jadi kitap pusaka tersebut telah diambil oleh kalian kawanan pengemis sialan yang jelek seperti kunyuk, kalau begini, usaha sawia jadi sia-sia belaka. Pengemis kudisan tertawa dingin, dia tahu, demi keselamatan markas besar ini, terpaksa bocah itu harus selekasnya disinkirkan dari muka bumi, sebab kalau berita itu sampai keburu kesiar luas di dalam dunia persilatan, bencana besar tentu akan mengancam mereka semua. Diiringi suara bentakan yang amat keras, dia memutar toya penggebuk anjahnya sambil menerjang maju ke muka. Sesungguhnya di antara beberapa orang pengemis itu, Huan Keisian merupakan pengemis tua yang berhati paling amah dan penuh belas kasih, namun berhubung ketua cabangnya sudah turun tangan, sudah barang tentu dia tak berani berpeluk tangan belaka. Dikerubuti oleh beberapa orang jago tua itu, lambat laun gelamin kok menjadi naik darah juga, dengan amarah yang berkobar dia segera membentak nyaring, kemudian secara beruntun dialancarkan serangan balasan secara bertubi-tubi, setiap serangan yang dilepaskan disertai juga dengan neruan angin pukulan yang tajam dan kuat. Sebagai mana diketahui, ilmu tongkat penggebuk anjing yang dimiliki perkumpulan kepang dewasa ini merupakan ilmu warisan dari cowh superguruannya yakni Ang Chit Kong, bukan saja jurus-jurus serangannya amat tangguh, bahkan memiliki pula banyak perubahan yang sama sekali tak terduga. Apalagi ilmu toya tersebut dimainkan sendiri olah Tan Kim sebagai seorang ketua cabang, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Giaminkok yang harus menghadapi serangan-serangan lawannya hanya mengandalkan tangan kosong belaka, sudah barang tentu bukan tandingan. Selangkah demi selangkah ia terdesak mundur terus ke belakang, makin lama dia terdesak semakin mendekati ujung kanal berbatu karang itu, andai kata bocah itu tak mampu membetulkan posisinya dalam waktu singkat, niscaya dia akan tercebur ke dalam sungai dengan ombak yang sedang menggulung dengan derasnya itu. Mendadak Sang metu yang memancarkan cahaya tajam, begitu tajamnya sampai menggidikan hati siapapun yang melihatnya. Kendatipun bocah itu tahu bahwa dia telah diselamatkan oleh orang itu, tak urung hatinya tercekat juga selelah menyaksikan raut wajahnya yang begitu menyeramkan, tanpa terasa bulu keduknya pada bangun berdiri. Orang itu melirik sekejap ke arah Giam Minkok dengan pandangan dingin, kemudian katanya dengan suara yang menyeramkan. Nah anak kecil, katakan sejujurnya, benarkah apa yang barusan yang telah kau utarakan tadi? Semenjak kemunculan orang itu, Giam Minkok telah menduga kalau kedatangannya sudah pasti ada hubungannya dengan masalah kitab pusaka. Padahal dia telah menduga bahwa kemungkinan besar kitab pusaka yang sedang dicari-cari berada di atas dinding yang berlukiskan pemandangan alam dalam ruang gua, namun dia tak ingin mengatakan rahasia tersebut kepada orang itu. Karenanya setelah memberi hormat, katanya, empek yang gagah, terima kasih banyak atas bantuan yang telah kau berikan kepadaku, apa yang telah ku katakan tadi, setiap patah kata adalah kejadian yang sesungguhnya. Bagus sekali, kalau begitu mari sekarang juga kita pergi mencari kitab pusaka itu. Tapi, tempat itu merupakan pusat kekuatan dari perkumpulan Kepang Cabang Kota Kim Leng. Orang itu tertawa dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia cengkeram panggung Giam Minkok kemudian dibawa lari meninggalkan tempat tersebut. Waktu itu, kelima orang pengemis tua dari perkumpulan Kepang Cabang Kota Kim Leng sedang melarikan diri sejauh setengah li, ketua secara tiba-tiba terasa datangnya sambaran desingan angin tajam dari arah belakang, serentak mereka berpaling ke belakang, dengan cepat mereka jumpai orang yang ditakuti itu sudah berada hanya sepuluh kaki di belakang mereka sambil membopong tubuh bocah tersebut. Tan Kim segera memutar tongkat pengebuk anjahnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, begitu juga dengan keempat pengemis lainnya, kemudian ia baru menegur dengan lantang. Ku caapu, apakah kau sedang mengejar kami berlima? HMM, masa tujuanku tidak kalian ketahui? Sambil menjawab dengan suara yang menyeramkan, orang itu langsung melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Kelima orang pengemis itu serintak membentak bersama-sama, lima batang tongkat bersama-sama diayunkan ke muka membentuk serangkaian cahaya tajam yang melapisi seluruh angkasa, di antara gerakan ini terasa desingan angin tajam membuat pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Mendadak orang itu mendengus dingin, tenaga serangannya ditambah dengan dua bagian lebih hebat dan Belaha'am Di tengah suara benturan yang mahadah yat, kelima orang pengemis itu terpental jauh ke belakang dan mundur sejauh tiga langkah lebih dengan sempoyongan. Tan Ki membentak keras, dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimieikinya bersama-sama ke empat rekan pengemis lainnya, Mereka sekali lagi melancarkan seuah serangan yang mahadasyat. HMMM. Tampaknya kalian memang sudah bosan hidup. Tanda petik. Jengek orang ini sambil tertawa seram. Ia segera menurunkan tubuh Giam Minko ke atas tanah, kemudian sepasang telapak tangannya diayunkan bersama-sama ke depan. Di tengah benturan yang amat keras, tubuh kelima orang pengemis tua itu bagikan layang-layang yang putus penang langsung terpental ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah untuk tidak bangkit kembali. HMMM. Nyata kalau nama besar si Raja Akhirat pencabut nyawa memang bukan nama kosong belaka. Suara pujian yang bernada mengejek itu tiba-tiba berkumandang datang dari arah belakang. Ketika Giam Minko berpaling ke belakang, nampaklah di belakang mereka entah sejak kapan telah muncul dua orang jago lihai, yang satu bertubuh pendek sedangkan yang lain berperawakan sedang, dengan wajah menyeringai seram kedua orang itu berdiri kaku di sana. Giam Minko menjadi sangat ketakutan, dia khawatir kalau dua orang jago yang baru datang itu akan menyerobot dirinya, cepat-cepat dia melompat ke samping untuk menyelamatan diri. Dalam pada itu, jagoan yang dipanggil Raja Akhirat pencabut nyawa itu telah tertawa dingin. Tidak ada hentinya, kemudian berkata, Sam Chun Eng, apakah kau pun bermaksud mencampuri urusanku? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Betul sambung pula si jago berperawakan sedang dengan cepat, jangan lupa, aku si kutuap pun berhasrat juga dengan benda mestika itu. Tanda petik. Raja Akhirat pencabut nyawa segera menarik wajahnya dan berubah membesi, lalu sambil tertawa seram katanya. He-eh, 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 tua bangka si ku, aku khawatir apa yang kau dambakan itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. He-eh si Raja Akhirat pencabut nyawa, jangan kau anggap ilmu silatmu telah berhasil mencapai tingkatan yang sangat hebat, maka kau tak memandang sebelah mata pun terhadap diriku, kalau kau berani pentang bacot lagi di sini, jangan salahkan bila hari ini aku. Serta si Kate Shiting akan bekerja sama lebih dulu untuk mengantar kau pulang ke rumah nenekmu. Raja Akhirat pencabut nyawa merasa terperanjat juga setelah mendengar ancaman itu, ia sadar apabila kedua orang lawannya itu sampai bekerja sama, niscaya dia bakal menderita kekalahan total di tangan mereka. Oleh sebab itu tanpa banyak berbicara lagi dia melompat ke samping Giam Minkok dan segera menyambar tubuhnya. Kakek Shiku itu membentak keras, tubuhnya menerjang maju ke muka dengan cepat, telapak tangannya langsung dihantamkan ke dada lawan. Raja Akhirat pencabut nyawa menarik napas panjang-panjang, mendadak tubuhnya menyusut mundur sejauh berapa kaki ke belakang, kemudian serunya dengan mata melotot besar. Tua Kangka Shiku, jadi kau benar-benar bermaksud menantang aku untuk berduel? Kalau sudah tahu, buat apa mesti banyak bertanya lagi? Jawab lawannya ketus. Benar sobatku, perkataanmu memang tepat sekali. Si Kate Sam Cunteng segera menimpali, aku memang merasa ada baiknya untuk membereskan si manusia jahanan ini lebih dahulu. Giam Minkok yaak mengikuti jalannya peristiwa itu, diam-diam merasa kegelian pikirnya. Bagus, bagus sekali, andai kata kawanan jago-jago lihai ini saling gontok-gontokkan sendiri sehingga berkobar pertarungan yang seru, maka akulah yaak akan menjadi nelayan yang beruntung. Haaah, 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 orang-orang itu memang amat lucu, masa kitab pusaka itu belum lagi ditemukan, mereka telah saling baku hantam sendiri, nah inilah kesempatan yang paling baik bagiku. Untuk melarikan diri, kalau sekarang tidak kabur, apalagi yang mesti kutunggu. Memanfaatkan kesempatan di saat situasi sedang diliputi ketegangan sementara ketiga orang jago-jago lihai itu sudah saling berhadapan untuk melangsungkan pertarungan, tiba-tiba saja bocah itu membalikan badan kemudian melarikan diri secepatnya meninggalkan tempat kejadian. Melihat Giam Minkok melarikan diri dari tempat itu, si Raja Ahera Pencabut Nyawa segera membentak keras dan siap melakukan pengejaran. Tapi Sem Cunteng telah menghardi keras. Berhenti. Mau kabur kemana kau? Sebuah pukulan yang amat keras segera dilancarkan ke depan. Dengan tibanya ancaman tersebut, otomatis jalan pergi Raja Ahera Pencabut Nyawa pun menjadi terhadang, dalam keadaan begini terpaksa dia harus menyelamatkan diri terlebih dulu. Kemudian dengan penuh hamarah Raja Ahera Pencabut Nyawa membentak keras. Sebetulnya apa yang hendak kau lakukan? HMMM. Kau anggap kami tak tahu apa yang hendak kau lakukan? Bukankah kau hendak pergi mencari kitab pusaka itu bersama si bocah Ciyijik tadi? Hei, lucu amat kau ini, siapa bilang dia sedang mencari kitab pusaka? Kau anggap kitab tersebut tersimpan di mana? Bukankah berada di bawah batu tugu peringatan jengek Sem Cunteng dengan cepat? Betul, sambung pula si kakek Ciyiku, aku juga mendengar kitab pusaka itu berada di bawah batu tugu peringatan, apa salahnya bila kita bersama-sama mencari dan mengembihi keluar? Kitab pusaka itu lebih dulu, kemudian baru kita tentukan siapa di antara kita yang lebih berhak memiliki kitab itu? Aku uur. Suatu usul yang sangat bagus. Justru karena itulah kita harus membekuk setan cilik tadi lebih dulu seru raja akhirat pencabut nyawa dengan suara mendongkol, kalau kita gagal membekuk si setan cilik itu, bagaimana mungkin bisa kita ketahui pusaka itu berada di mana? Kalau memang begitu, mari kita kejar bocah itu bersama-sama. Dalam pada itu Giam Min Kok telah melarikan diri sejauh 4-50 kaki lebih dari tempat semula, ketika dia berpaling dan menyaksikan ada tiga sosok bayangan manusia sedang meluncur ke arahnya dengan gerakan yang begitu cepat, dia menjadi amat terperanjat. Walaupun dia tahu bahwa maksud tujuan ketiga orang itu tak lebih hanya menyuruh dia menunjukkan tempat disimpannya kitab pusaka itu, tapi andai kata kitab pusaka itu benar-benar berhasil ditemukan, apa yang dapat diperbuat olehnya. Berada dalam keadaan begini, ia segera mempercepat larinya untuk melarikan diri menuju ke dalam hutan lebat yang terbentang tak jauh di depan sana. Dalam waktu singkat Raja Ahira pencabut nyawa telah menyusul pula sampai di tepi hutan itu, sambil tertawa dingin terdengar ia mengejek. Hei setan cilik, kalau kau tidak segera menunjukkan diri dari dalam hutan, jangan salahkan ku bakar hutan ini sampai rata dengan tanah. Tapi sebelum perkataan itu habis diutarakan keluar, tiba-tiba terdengar suara ujung baju yang terhembus angin berkelebat lewat dari sisi tubuhnya. Ketika dia berpaling dengan cepat, tampaklah Sam Cunteng, si manusia Kate itu sedang bergerak cepat menuju ke depan tanpa berpaling barang sekejap pun. Menyaksikan hal ini, satu ingatan segera melintas lewat di dalam benaknya, segera pikirnya. Ah 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 ah, bukankah dia sudah tahu kalau kitab pusaka Cingkaha Uhunpi tersimpan di bawah batu tugu peringatan? Rasanya tidak terlalu sulit baginya untuk membongkar daerah di sekitar sana. Berpikir sampai di situ, dia menjadi khawatir sekali apabila lawannya berhasil mendapatkan kitab pusaka itu lebih dulu, tanpa menggubris Giam Minkok lagi yang bersembunyi di balik hutan, dia memutar badan lalu menyusul di belakangnya sambil tertawa dingin tiada hentinya. Menanti bayangan tubuh beberapa orang itu sudah lenyap dari pandangan mata, Giam Minkok baru berani munculkan diri dari tempat persembunyiannya, gumamnya kemudian sambil menepuk-menepuk dada. Oh 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 oh, sungguh berbahaya, betul-betul mendebarkan hatiku. Sekalipun selembar jiwanya berhasil ditemukan kembali, akan tetapi Giam Minkok merasa sangat murung, apalagi setelah dilihatnya orang-orang yang mengincar kitab pusaka itu hampir semuanya memiliki kepandayan silat yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Kalau mereka semua begitu lihai, lantas apa yang bisa kuharapkan dalam pencarian ini demikian dia berpikir di dalam hati. Membayangkan kembali jerih payahnya selama satu tahun terakhir ini, dengan susah payah ia berhasil menemukan letak batu peringatan besar, siapa tahu belum lagi kitab tersebut sempat dicari, sekarang telah kedahuluan orang lain. Bisa dibayangkan betapa putus asa dan kecewanya bocah si Giam itu sekarang. Seandainya bisa menangis, dia ingin menangis sejadi-jadinya untuk melampiaskan semua rasa sedih dan kecewa yang mencekam perasaannya saat ini. Mendadak ia teringat kembali dengan kelima orang pengemis yang terhajar oleh si Raja Aherat pencabut nyawa sehingga roboh terkapar di atas tanah itu. Bagaimana nasib mereka sekarang ingatan tersebut segera melintas di dalam benaknya. Kemudian dia pun berpikir lebih jauh. Apa salahnya kalau ku periksa keadaan dari kelima orang pengemis tua itu? Siapa tahu kalau mereka sudah mati dan dalam tubuh mereka tertinggal kitab pusaka ilmu silat seperti apa yang kutemukan dari saku dua orang jago lihai beberapa waktu berselang? Kemudian setelah tarik napas, pikirnya lagi. Ya, biarpun ilmu toya penggebuk anjing dari keipang tidak termasuk ilmu silat yang mahadasyat dalam dunia persilatan, tapi andai kata setiap pelajaran silat yang ada di dunia ini berhasil ku pelajari satu persatu, lama-kelamaan kepandaian silatku tentu akan menjadi hebat dengan sendirinya. Berpikir sampai di situ, Giam Mingkok segera membalikan badan dan berjalan kembali ke tempat kejadian. Ketika kelima orang pengemis tua itu diperiksa keadaannya dengan seksama, maka segera ditemuinya Huan Keisian yang baik hati itu masih hangat tubuhnya dan belum putus nyawa, kendatipun keadaannya sudah payah sekali. Dengan cepat dia mengeluarkan ilmu pertabiban ajaran Gakuk Pun Leng untuk memeriksa keadaan lukanya, kemudian menurut bagian-bagian penting di tubuh pengemis tua itu dengan seksama. Sepertanak nasi kemudian, pernafasan Huan Keisian mulai berjalan lancar kembali, pelan-pelan dia membuka matanya dan melirik sekejap ke arah orang yang telah menolong jiwanya itu. Setelah mengetahui siapakah orang itu, dengan napas terengah-engah pengemis tua itu berkata, Engkau cilik, tolong ambilkan obat di dalam sakuku. Giam Minkot tidak menampik permintaan itu, dia merogoh ke dalam saku pengemis tua itu dan mengeluarkan berapa macam obat dari kantongnya, kemudian dibawa ke hadapan Huan Keisian dan membiarkan pengemis itu memilih sendiri. Menanti obat itu sudah ditelan, Giam Minkot baru membantunya lagi untuk mengurut urat penting di tubuhnya. Beberapa saat kemudian Huan Keisian sudah dapat memaksakan diri untuk duduk, ketika menyaksikan rekan-rekannya sudah mati semua, dengan air mata bercucuran ia segera berkata, Engkau cilik, perkataanmu memang benar, perkumpulan kami benar-benar sudah diancam kemusnahan gara-gara peristiwa ini, dimanakah gembong iblis itu sekarang? Mereka telah berangkat menuju ke Tugu Batu Peringatan itu. Huan Keisian segera menghela nafas sedih. Ara-a-a-ai, habis sudah, habis sudah riwayat kami gembong. Iblis itu akan melakukan pembunuhan masal terhadap segenap anggota perkumpulan kami. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, segera tanyanya kembali. Barusan kau mengatakan mereka? Apakah masih ada gembong iblis lainnya lagi selai u iblis tersebut? Giam Min Kok manggut-manggut, secara ringkas dia pun menceritakan kembali apa yang telah terjadi barusan. Huan Keisian menjadi berseri-seri karena gembira setelah mendengar penuturan itu, segera serunya. Moga-moga saja ketiga orang gembong iblis itu saling gontok-gontokan dan bunuh-membunuh sendiri, engkau cilik. Di dalam saku ketua cabang kami terdapat kitab catatan ilmu Heng Leong Sip Peci yang serta Tasao Pang Hoat. Biarlah ku hadiahkan semuanya itu untukmu, semoga kau dapat membalaskan dendam sakit hati kami semua di kemudian hari. Ingatlah dengan kejadian tragis yang menimpa Kei Pang hari ini. Tapi, tapi, aku toh bukan anggota perkumpulanmu, mana boleh ku terima ilmu silat yang amat hebat itu dengan begitu saja? Kau tak usah merendah dan tak perlu berpikir yang bukan-bukan, ketahuilah aku sudah terkena ilmu pukulan beracun dari Raja Ahyarat pencabut Ayawa, sekalipun aku telah menelan obat penawar racun, itu pun hanya memungkinkan jiwaku bertahan selama dua-tiga hari lagi. Mendengar hal ini, kembali satu ingatan melintas dalam benak Giam Min Kok, cepat-cepat dia mendekati mayatan Kim Seraya menggeledah sakunya, dari situ dia berhasil mendapatkan kitab catatan ilmu silat serta tanda kekuasaan seorang ketua. Kemudian sambil kembali ke sisihuan Kei Sian, katanya lagi sambil tertawa. Asal ada waktu dua sampai tiga hari, hal ini sudah lebih dari cukup, Ciam Poe tidak bakal mati karena luka yang baru kau derita itu, percayalah. Apakah kau mempunyai lengci berusia seribu tahun atau cairan mestika lainnya? Tanya pengemis tua itu tercengang. Tidak, tapi aku mempunyai mutiara penolak racun yang sangat mujarab. Berkilat sepasang metohuan Kei Sian setelah mendengar perkataan itu, segera serunya. Sekarang, benda itu berada di mana? Mari Boe Ampoe gendong dirimu berangkat ke sana. Giam Min Kok tidak membuang waktu lagi, sambil membopong tubuh pengemis si huan itu berangkatlah mereka menuju ke kuburan baru di mana dia menyimpan barang-barang mestika miliknya. Siapa tahu ketika kuburan itu dibongkar, ternyata benda-benda miliknya telah hilang lenyap tak berbekas. Bocah itu menjadi amat terperanjat, dengan gemas bercampur heki dia mencaci maki kalang kabut. Entah bajingan cilik dari mana yang telah mencuri barang-barangku? HMM, kalau sampai berhasil ku bekuk batang lehernya, pasti akan ku jotos dia sampai hancur lebur semua tulang belulang tubuhnya. Baru saja perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari atas dahan sebuah pohon yang rindang telah melompat turun seorang nona cilik berbaju hijau yang berusia 11-12 tahunan. Dengan tangan kiri memegang buntalan kecil dan tangan kanan dipakai untuk menuding ke arah bocah itu, dia balas mengumpat. Hei tuyul kecil! Kalau lagi pentang mulut, jangan seenaknya saja, huuhuhuhuh. Siapa sih yang sudih merampok barang rongsokan milikmu itu, HMM? Tadi, bukankah kau bilang mau meremukan tulang badanku? Ayoh, kalau memang punya keberanian, remukan badanku sekarang juga. Ketika melihat orang yang barusan munculkan diri sambil memegangi bungkusan miliknya itu adalah seorang nona cilik, Giam Mingkok segera tertawa cengar-cengir, katanya kemudian. Oh oh oh, rupanya enci yang baik hati dan berwajah cantik yang telah mengambil buntalan milikku, Hihihi, hihihi, hihihi Cici. Kembalikan mutiaraku itu, sebab aku perlu untuk menolong jiwa. Seseorang, maaf deh kalau aku sudah salah menganggap Cici sebagai pencuri, Tentunya kau tidak keberatan bukan? Termakan olah sebutan Cici yang begitu hangat, Si nona cilik itu segera mencibirkan bibirnya. Ciiis, mungkin hanya setan tuyul yang mau mengambil barangmu itu, nih. Ambillah kembali barang milikmu, aku tak punya waktu lagi untuk ribut denganmu. Selama tinggal, aku harus segera berangkat untuk menonton orang yang lagi berkelahi. Setelah melemparkan bungkusan kecil itu di dekat kaki Giam Minkok, Ia segera mengebaskan kuncirnya lalu beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Giam Minkok lalu berdiri melongot, lama sekali dia baru bisa mengucapkan terima kasih, tapi sayang si nona telah berlalu dari situ dan tidak mendengar perkataannya lagi. Dengan cepat bocah itu mengambil keluar mutiara penolak racunnya dan ditempelkan di atas jalan darah Simkan Hiat di tubuh Huan Kei Sian dengan maksud memunahkan racun yang mengeram dalam tubuh pengemis tua itu. Lebih kurang setengah perminum teh kemudian, Huan Kei Sian telah merasakan tubuhnya menjadi segar kembali, dia tahu racun yang mengeram di dalam tubuhnya telah dipunahkan, maka sambil mengembalikan mutiaranya itu, katanya. Engkoh cilik, kalau toh kau memang memiliki mutiara yang demikian berharga itu, mengapa tidak kau bawa serta di dalam sakumu? Mendengar pertanyaan tersebut, maka secara ringkas Giam Minkok menceritakan rencananya untuk mencari kitab pusaka dalam markas Kei Pang, lalu dijelaskan pula karena takut jejaknya ketawan maka semua benda miliknya telah ditanam ke dalam kuburan tersebut agar selamat. Huan Kei Sian menjadi sangat kagum atas kecerdikan bocah itu, dia memuji tiada hentinya atas kehebatannya. Cepat-cepat Giam Minkok bertukar pakaian dan merubah kembali raut wajahnya menjadi bentuk lain, kemudian selesai berdandan dia baru berkata sambil tertawa. Bocah perempuan tadi mengatakan hendak pergi menonton orang berkelahi, arah yang dituju pun tanah lembah tugu peringatan, bisa jadi mereka benar-benar telah bertarung, mari kita segera berangkat ke situ. Setelah selembar jiwanya berhasil diselamatkan oleh bocah itu, Huan Kei Sian sadar bahwa semua tanggung jawab dan keselamatan segenap anggota kaum pengemis yang berada di kota Kim Leng telah terjatuh di atas pundaknya. Karena itulah setelah mendengar ajakan tersebut, sudah barang tentu ia tak dapat menampik. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, berangkatlah mereka menuju ke lembah tugu peringatan. Dalam pada itu, daerah di sekisar markas besar perkumpulan Kepang telah berubah menjadi sangat mengerikan, banyak sekali kawanan pengemis yang terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Darah kental dan ceceran isi perut serta benak berceceran memenuhi seluruh permukaan tanah, sedangkan mereka yang menderita luka merintih kesakitan tiada hentinya. Huan Kei Sian menjadi sibuk sekali, dengan obat luka yang tersedia dia harus bekerja keras untuk menyelamatkan jiwa anak buahnya yang terluka. Setelah berusaha dengan sepenuh tenaga, akhirnya ada dua tiga puluh orang pengemis yang berhasil diselamatkan jiwanya dari cengkeraman malaikatel maut. Ketika persoalan ini ditanyakan, mereka baru tahu bahwa sebagian besar anggota Kepang telah mati terbunuh atau terluka di tangan si Raja Akhirah pencabat nyawa serta dua orang gembong iblis lainnya, kemudian setelah ketiga gembong iblis itu saling bertarung dan gontok-gontokan satu sama lainnya, akhirnya ketiga orang gembong iblis itu berhasil diusir oleh seorang nenek. Dengan perasaan sangat gelali sah cepat-cepat Giam Minkok bertanya, apakah mereka berhasil membawa kabur sesuatu benda yang berhasil diperolehnya dari bawah tugu ini? Para anggota Kepang yang selamat sama-sama termenung sebentar, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika urusan yang dihadapi Huan Ke Sian telah selesai dikerjakan, dia pun segera menemani Giam Minkok untuk melakukan pencarian di sekitar tugu peringatan itu, akan tetapi usaha pencarian yang mereka lakukan tidak berhasil mendapatkan apa-apa, tiada sesuatu benda apapun yang berhasil mereka dapatkan. Akhirnya sorot metu Giam Minkok yang tajam itu tertarik oleh beberapa baris syair yang tertera di atas dinding batu itu. Ketika dibaca, ternyata syair tersebut berbunyi demikian. Kentongan ketiga di saat bulan Purnama, bayangan pagoda jauh memanjang. Tepi sungai Chin Chihau tersisa puing tugu yang berserakan. Benda mungil indah menawan. Bulan Purnama jangan sampai terlambat. Bocah itu mengulangi kembali syair tersebut sampai beberapa kali, tiba-tiba ia berguman seorang diri. Mungkinkah di dalam dunia persilatan terdapat sebuah sungai yang bernama Chin Chihau? Ya, betul, memang terdapat sebuah sungai yang bernama Chin Chihau Osahutuan Keisian dengan cepat. Sungai tersebut terletak di sebelah selatan kota Siohunsia, menurut cerita kuno yang tersiar di kalangan rakyat jelata, katanya wanita paling cantik di daratan Tionggoan Tempo dulu, Sisi, pernah membuang air. Bekas air mandinya ke dalam sungai dan akibatnya sejak kejadian tersebut air sungai itu menyiarkan bau harum yang semerbak, karena itulah sejak saat itu sungai tadi dinamakan Sungai Chin Chihau. Pemandangan yang terukir di atas dinding ini tak lain melukiskan pemandangan alam di Sungai Chin Chihau. Di mana pada tepi sungai terdapat sebuah pagoda yang indah menawan, tapi mungkinkah syair tersebut berkaitan dengan kitab pusaka itu? Giam Min Kok termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian sahutnya sambil manggut-manggut. Yee, kalau dipikir-pikir dan diselami kembali dengan seksama, rasanya syair tersebut memang berkaitan dengan rahasia kitab pusaka Cing Kha Ohun Pit tersebut. Apakah lo Ciam Pue mau ikut pergi ke Sungai Chin Chihau untuk mencari kitab pusaka itu? Dengan cepat Juan Ke Sian menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Tidak, aku sama sekali tidak berhasrat untuk mencari kitab pusaka itu, akan tetapi andai kata engkau cilik membutuhkan bantuanku, biar badan mesti hancur dan nyawa mesti melayang, aku pasti akan membantu dalam pencarianmu itu. Gara-gara sejilid kitab pusaka Cing Kha Ohun Pit, sudah begitu banyak jago yang mati atau terluka secara mengenaskan, kalau toh Ciam Pue tidak berhasrat untuk ikut ke situ hal ini memang lebih bagus lagi, biar kumusnahkan juga pemandangan alam serta syair yang tertera di atas dinding itu. Tanpa membuang waktu lagi, Giam Mingkok segera mencabut keluar pedang pendek serta senjata telapak tangan bajanya, lalu membacok lukisan dan tulisan itu kalang kabut. Batu karang segera berguguran ke atas tanah, dalam waktu singkat semua lukisan dan tulisan yang tertera di sana sudah hancur berantakan dan musnah dari pandangan. Pada saat itulah, tiba-tiba dari arah depan sana bergema datang suara bentakan yang amat keras. Besar amatnya limu. Giam Mingkok merasa amat terkejut dan segera menghentikan bacokannya, ternyata Raja Akhirat Pencabut Nyawa telah berdiri di didinya entah sejak kapan, dengan perasaan hati yang keder, cepat-cepat bocah itu mundur selangkah ke belakang. Raja Akhirat Pencabut Tayawa melirik sekejap ke arah lukisan di atas dinding yang sebagian besar sudah hancur dan punah itu, kemudian sambil berpaling kembali ke arah Giam Mingkok, serunya sambil tertawa dingin. Bajingan Cilik, kebetulan sekali kau pun berada di sini, ayo cepat jawab, sebetulnya kitab pusaka itu disimpan di mana? Eeei, lucu amat perkataanmu tadi, dari mana aku tahu kitab pusaka itu berada di mana? HMMM, aku memang tahu kalau kau pun belum berhasil mengetahui secara pasti di manakah kitab pusaka cingkah Huhunpit itu dipendam, tapi apapunlah maksudmu merusak lukisan yang tertera di atas dinding batu itu? Saya senang berbuat demikian, mau apa kau? HMMM, di hadapan si Raja Akhirat pencabutnya wapun kau berani berkepala batu? Lihatlah, akan ku ringkus dirimu lalu ku renggangkan seluruh otot-otot yang berada di dalam badanmu, akan ku lihat apakah kau akan tetap membungkam atau tidak? Giam Mingkok mendengus dingin, serunya pula. HMMM, kau tahu, siapakah aku sebenarnya? Mengapa kau justru bertanya tentang kitab pusaka itu dariku? Huuuh, biarpun kasih setan Cihik sudah hancur dan berubah menjadi apapun, suaramu saat ini sama sekali tidak berbeda dengan suaramu sewaktu berada di kanal yang Cikita di HMMM. Hayo cepat berbicara, sebetulnya kau bersedia mengaku atau tidak? Suara bentakan nyaring tiba-tiba berkumandang datang dari luar pintu, disusul kemudian tampak meluncur datang sebatang anak panah pendek yang menyambar tiba diiringi desingan angin tajam yang amat memekikan telinga. Serangan tersebut langsung mengancam Iga dari Raja Akhirat pencabut nyawa. Mendengar suara desingan tersebut, Giam Mingkok segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu, telapak tangan bajanya didorong ke depan, menghajar dada lawan, sementara pedang pendeknya langsung membacok ke arah pinggang. Huan Keisian sendiri pun berniat membalas dendam bagi rekan-rekannya yang tewas di tangan gembong iblis itu, pada saat yang bersamaan dia mengirim juga dua buah pukulan yang amat gencar ke arah depan. Sekalipun ilmu silat yang dimiliki si Raja Akhirat pencabut nyawa sangat lihai, namun setelah menghadapi serangan gabungan yang datang dari segala penjuru itu, dia pun tak berani bertindak secara gegabah, cepat-cepat dia menggerakkan bahunya lalu menerobos mundur ke belakang. Dengan gerakannya ini, otomatis bidikan anak panah yang sedang mengincar tubuhnya itu segera bertumbukan dengan senjata telapak tangan baja dari Giam Mingkok sehingga mencelat ke samping. Tra-a-angr. Suara banturan nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Giam Mingkok khawatir bila pihak lawan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk melukai Huan Keisian, karenanya walaupun serangannya mengenai sasaran yang kosong, namun dia tidak berani melakukan pengejaran lebih jauh. Dengan cepat tubuhnya bergerak maju selangkah ke depan serta menghadang di hadapan tubuh pengemis tua itu, pedang pendeknya. Segera diputar membentuk segumpal cahaya tajam dan secara langsung ditusukan ke tubuh si Raja Akhirat pencabut nyawa yang berada di hadapan tubuhnya. Si Raja Akhirat pencabut nyawa menjadi gusar sekali, sambil menahan rasa geram di hatinya, ia segera membentak keras-keras. Bocah keparat, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, HMMMM. Tunggu saja tanggal mainnya, akan ku bereskan si budak cilik itu lebih dahulu, kemudian baru giliranmu untuk pulang ke rumah nenekmu. Sejak mendengar suara bentakan nyaring yang berkumandang datang dari luar gua tadi, Giam Mingkok sudah tahu kalau orang yang membidikan anak panah pendek ke arah gembong iblis tadi, tak lain adalah si nona cilik yang pernah mencuri bantalannya tadi. Ia pun sadar betapa berbahayanya membiarkan gadis itu menghadapi lawan seorang diri, sebab walaupun ilmu sila yang dimilikinya terhitung cukup hebat, namun tanpa memiliki mutiara penolak racun, mustahil bagi gadis itu untuk menghadapi pukulan beracun lawannya. Maka dengan perasaan yang amat gelisah, dia berteriak keras-keras. Hei iblis tua, iblis bangkotan yang hampir mampus, jangan lari dulu. Dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar sepuluh bagian, dia mengirim sebuah pukulan dengan jurus harimau ganas menerkam mangsa, angin serangan segera menderuduru, diiringi debu dan pasir yang beterbangan, serangan itu langsung menyelonong ke depan. Raja Akhirah pencabut nyawa sudah pernah menyaksikan bocah itu bertarung melawan lima orang pengemis tua ketika berada di kanal yang ciki tadi, tapi ia tak menyangka kalau bocah itu memiliki daya serangan yang lebih tangguh setelah bersenjatakan telapak tangan baja, terpaksa dengan perasaan apa boleh buat dia. Segera mengirim pala sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya untuk membenduk datangnya ancaman tersebut. Setelah terjadi benturan yang amat keras tubuh si Raja Akhirah pencabut nyawa tergetar amat keras, sedang tubuh Giam Min Kok tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih. Dengan cepat bocah itu menghimpun kembali tenaganya dan sekali lagi melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. Di tengah beterbangannya debu, pasir dan batuan kerikil sehingga membuat kaburnya suasana di sekeliling tempat itu, sulit rasanya bagi si Raja Akhirah pencabut nyawa untuk melihat jelas jejak musuhnya. Mendadak segulung angin pukulan yang maha dasyat menyambar ke arah badannya, hal ini membuat hatinya amat terperanjat, buru-buru sepasang telapak tangannya didorong ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat, sementara tubuhnya segera mundur ke belakang. Siapa tahu, baru saja tubuhnya mundur kebalik sebuah celah yang sempit terletak di balik batu tugu itu, mendadak dari atas kepalanya berkumandang datang suara bentakan nyaring, menyusul kemudian terasa segulung desingan angin tajam menyambar datang dari atas kepalanya. Tak terlukiskan rasa gusar dan gemas si Raja Akhirah pencabut nyawa menghadapi keadaan seperti ini, dengan cepat dia menggerakkan bahunya untuk menghindarkan diri dari ancaman yang baru datang, kemudian kakinya menjejak ke atas tanah dan tubuhnya melambung ke udara serta hingga di atas sebuah batu cadas. Dari situ ia saksikan sesosok bayangan tubuh yang berpotongan mungil sedang menyelingap ke belakang sebuah batu cadas yang amat besar, hal ini membuat hati si gembong iblis ini menjadi semakin gusar. Ia segera membentak kemudian sambil melakukan pengejaran ke arah bayangan kecil itu, sebuah pukulan gencar dilontarkan. Ternyata bayangan tubuh yang kecil itu amat lincah dan gesit sekali, dengan suatu gerakan tubuh yang ngenteng, ia sudah melayang ke arah batu cadas lain sambil melepaskan kembali sebuah bacokan keras ke arah lawannya. Dalam dugaan si raja akhirat pencabut nyawa, tubrukannya itu pasti akan berhasil mengenai sasaran. Siapa tahu pada saat terakhir bocah perempuan itu memutar tubuhnya di tengah udara sambil melancarkan sebuah serangan gencar ke arahnya, ia jadi sangat terperanjat, cepat-cepat ia berjumpalitan di tengah udara untuk melepaskan diri dari datangnya ancaman tersebut, lalu badannya meloncat sejauh lima tombak ke belakang. Sebagai seorang jago lihai yang berhati kejam dan tak berperi kemanusiaan, setelah berulang kali dipermainkan dan disergap secara bertubi-tubi, hawa amarahnya segera terkobar dan sukar dikendalikan lagi, hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan sorot matanya yang tajam menyapu sekeliling tempat itu tapi bayang dari tubuh gadis cilik itu sudah tak tampak lagi, tanpa terasa pikirnya dalam hati. Ah 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 kemana perginya bocah perempuan tadi? Masa dalam sekejap metu saja bisa hilang, aku tak percaya kalau budak ingusan itu dapat menyusup ke dalam tanah. Dengan sorot metu yang tajam, ia segera melakukan pencarian di sekitar tempat itu, tiba-tiba dari ujung tikungan sana berkelebat lewat sesosok bayangan kecil, ia segera menerjang ke arah tempat itu, tapi baru saja tubuhnya mencapai tikungan tadi, segulung angin pukulan yang tajam tahu-tahu sudah menerjang keluar dan langsung menghajar dadanya. Gembong iblis itu jadi kaget dan buru-buru meloncat mundur ke belakang. Sekarang ia baru melihat bahwa orang yang menyergap dirinya barusan tak lain adalah si bocah lelaki yang mengetahui tentang rahasia kitab pusaka tersebut. Tentu saja iblis ini tak sudi melepaskan korbannya dengan begitu saja. Sambil tertawa seram ia berkelebat ke muka dan menghadang jalan mundar Giam Minkok, kemudian tegurnya dengan suara dingin. Hei bocah keparat, hayo cepat mengaku, kau simpan di mana kitab pusaka itu? Giam Minkok tidak menjawab, ia segera mendengus dingin. Raja akhirat pencabut nyawa merasa amat gemas, kalau bisa dia ingin membinasakan bocah lelaki itu dalam sekali pukulan, tetapi dia pun ingin mengetahui rahasia tentang kitab pusaka tersebut, maka dengan sorot metu yang bengis, selangkah demi selangkah dia maju menghampiri lawannya, lalu sambil menyilangkan telapak tangannya di depan dada guna menghadapi segala kemungkinan, ia membentak. Hei setan cilik! Jangan kau anggap dengan sebuah telapak tangan baja serta sebilah pedang pendek, kau lantas dapat melawan tenaga pukulan hasil latihanku selama puluhan tahun, terus terang ku katakan kepadamu, jika serangan ini ku teruskan, tanggung engkau akan mampu secara mengenaskan, tapi seandainya engkau bersedia mengatakan di mana kitab pusaka itu disimpan, bahkan jika kitab pusaka itu berhasil ku dapatkan, engkau pun pasti akan mendapat bagian. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba tubuh Giam Min Kok telah disambar oleh seseorang dan segera dibawa kabur dari situ. Cepat-cepat Raja Ahyarat pencabut nyawa menyusul ke depan, ternyata orang yang melarikan bocah itu tak lain adalah si manusia. Kate Sam Chung Teng, saking mendongkolnya iblis itu membentak keras dan segera mengejar dari belakang. Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki manusia Kate Sam Chung Teng amat tinggi, tapi karena ia harus membawa beban yang berat secara otomatis tubuhnya jadi tidak selincah biasa. Baru saja tubuhnya keluar dari mulut selat, Raja Ahyarat pencabut nyawa telah berhasil menyusul serta menghadang jalan pergi si manusia Kate itu, serunya kemudian sambil menyeringai seram. HMM manusia cebol, ingin kulihat, kau masih hendak kabur kemana lagi? Haha, hahaha, kalau bocah itu tidakkah serahkan padaku, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji terhadap dirimu. Rupanya si manusia Kate Sam Chung Teng tahu akan bahaya yang sedang mengancam keselamatannya, cepat-cepat ia mundur ke sebelakang seraya mengancam. Raja Ahyarat pencabut nyawa kalau engkau berani maju ke depan selangkah lagi, aku segera akan mencekik setan cilik ini sampai mati. Mendengar ancaman tersebut Raja Ahyarat pencabut nyawa nampak tertegun, kemudian dia tertawa seram. Haha, 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 kalau mau kau bunuh silahkan. Paling-paling kita bubar dan siapapun jangan harap bisa mendapatkan kitab pusaka itu, ayo cepat cekik sampai mati kalau berani. Mendadak dari belakang sebuah batu besar berkumandang suara gelak tertawa yang amat keras, lalu tampak kakek Shiku berjalan keluar dari tempat persembunyiannya sambil berseru. Kalian dua orang bajingan tengik benar-benar licik, dan berhati busuk, dengan bersusah payah aku harus bertarung melawan nenek tua sialan itu, sebaliknya kalian di sini malah saling memperebutkan sandera. Tindakan kalian ini benar-benar kurang adil aku. Dengar, kitab pusaka cingkaha uhun pi terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah. Bagaimana kalau kita bagi saja secara adil dengan seorang mendapatkan satu bagian? Rupanya Raja Ahyarat pencabut nyawa sadar bahwa kitab pusaka itu tak mungkin diperolehnya seorang diri, terpaksa jawabnya. Baiklah aku setuju kalau kitab pusaka itu dibagi secara adil. Sam Cunteng bebaskan dulu jalan darah-darah setan cilik itu agar kita bisa bertanya padanya.